Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat stiker pada aplikasi whatsapp mungkin cocok kali ini pada masa pandemi kita tinggal silaturahmi lewat media online bisa melalui whatsapp dan lain lain aplikasi yang utama yang kita gunakan yang pertama stiker pribadi untuk whatsapp yang kedua background eraser yang ketiga tambahan teks sebenarnya banyak aplikasi untuk mengedit gambar pada hp tapi kali etika aplikasi ini saya pilih karena mudah digunakan dan bisa menyimpan gambar dalam bentuk png atau tidak ada background pada belakangnya oke yang pertama kita gunakan background eraser cara pembuatannya cukup mudah kita kita load untuk mengambil foto pada gallery foto yang akan kita edit atau kita hilangkan backgroundnya background apabila dalam gambar atau warna yang polos akan lebih mudah dihilangkan kita bisa juga mengkrop gambar nah ini untuk background putih kita bisa menggunakan magic dan untuk gambar atau warna background yang lain warna kita bisa menggunakan manual kita coba kita coba hilangkan yang warna putih terlebih dahulu ya menggunakan magic akan lebih mudah magic atau auto akan lebih mudah menghilangkan background pada belakang foto tapi syaratnya background harus satu warna atau polos paling tidak dan untuk background yang berwarna hijau kita menggunakan menu manual menu manual kita habis secara manual untuk penghabisan cara manual ini bisa digunakan untuk background yang biasanya dalam gambar-gambar lain yang ada di belakang foto kita bisa menggunakan penghabis atau menu menghabis gambar secara manual di belakang foto kita bisa menghapus atau menghilangkan gambar di belakang foto karena pada stiker whatsapp biasanya belakang foto atau belakang gambar kita transparan atau tidak ada warna putih atau warna lainnya oke kita down atau save gambar pada menu kali ini kita tinggal memilih pilihan pilihan untuk menghilangkan backgroundnya lebih halus menggunakan smooth biasanya kita pilih mana 4 cukup biasanya kita klik save pada pojok kanan atas klik finish maka gambar otomatis akan kesimpan pada galeri api kita cek pada galeri api gambar png gambar png biasanya muncul dengan background warna hitam kita save dalam format png bukan jpg yang perlu diingat kalau disimpan dalam bentuk jpg background biasanya berwarna putih tidak transparan selanjutnya kita menggunakan aplikasi yang kedua yaitu tambahan teks sebenarnya banyak aplikasi untuk memberi tulisan pada gambar cuma pada aplikasi tambahan teks ini kita bisa menyimpan dalam format png kebanyakan aplikasi tidak bisa menyimpan gambar dalam format png kita menggunakan menu teks kita isikan teks yang akan kita taruh pada gambar disini saya coba menuliskan kata-kata mohon maaf lahir dan badin pada tutorial kali ini saya menggunakan tulisan yang sederhana tidak terlalu banyak tulisan karena kita bisa juga merubah font atau model-model tulisan pada menu pilih pilihan yang ada di bawah kita bisa mengesernya kita bisa mengesernya ditempatkan untuk lebih sesuai lagi kita bebas menggunakan pilihan font atau warna sesuka hati agar lebih menarik agar lebih menarik tulisan juga bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai gambar yang ada ada layar disini saya tambahkan format 3d untuk memberi efek atau background pada tulisan belakangnya agar lebih hidup atau mudah dibaca kita bisa mengganti warna yang sesuai dengan foto setelah selesai kita klik tombol atau ikon panah pada pojok kanan atas untuk proses selanjutnya selain itu kita juga bisa menambahkan ikon-ikon atau gambar-gambar emote yang tersedia pada aplikasi ini sebenarnya banyak pilihan cuma saya dalam tutorial kali ini saya tidak menggunakannya oke klik pada pojok kanan atas untuk menyimpan atau proses selanjutnya kita klik simpan gambar dan pada menu simpan gambar ini kita memberikan nama gambar sesuai yang kita butuhkan yang perlu diingat kali ini kita menyimpannya dalam format png bukan jpg jpeg karena kalau format jpeg akan menimbulkan gambar dengan warna putih di belakangnya kita menggunakan resolusi atau kualitas 100% gambar akan tersimpan pada galeri coba kita cek pada galeri apakah gambarnya sudah ada oke gambar tersimpan pada menu add text gambar dalam format png akan berwarna hitam belakangnya itu menandakan gambar kita dalam bentuk transparan atau belakangnya tanpa ada warna kita cek dalam format png oke proses selanjutnya kita menggunakan aplikasi yang ketiga aplikasi yang ketiga adalah stiker pribadi untuk whatsapp kita bisa mendownloadnya pada playstore klik menu klik tambahkan atau tombol plus buat nama stiker yang akan kamu buat atau folder ataupun nama nama stiker kita kita bebas memberi nama apa saja untuk stiker yang akan kita buat setelah itu kita masukkan maksimal atau minimal tiga stiker untuk bisa diproses ke proses selanjutnya apabila kurang dari tiga biasanya tidak bisa memproses kita cari gambar yang lain yang sudah saya edit sebelumnya untuk menghilangkan kita tinggal klik pada stiker yang sudah terlanjut masuk di klik maka akan hilang dan kita tambahkan lagi stiker yang sudah saya sediakan sebelumnya oke kita ke dalam tutorial kali ini saya coba masukkan 4 stiker proses tentang pada pojok kanan atas oke tambah klik tombol tambah stiker stiker sudah berhasil dibuat kita bisa mengedit menghapus atau berbagi kepada orang lain untuk proses selanjutnya kita coba cek pada aplikasi whatsapp apakah sudah masuk apakah sudah masuk oke klik emotions atau langsung pada klik klik emotions dan klik emotions di klik emotions ini assalamualaikum kepada saudara kita terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa jangan lupa tekan tombol like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih